SMK Negeri 2 Saya akan mengangkat satu orang Itu ada di era saya, di 2015 Dia banyak banget pasti yang kegang sama dia Karena wajahnya yang tampan dan matanya yang geloh Bagas Dan ada juga anak ludepnya Di angkatan 2016 itu Hekal Atau Ayas Ambon Thompson Oke Oke Ini dia namanya Siapa namanya? Bagas Bagas Ini Hekal, Son Ini Ayas Atau Muhammad Thompson Sering dipanggil namanya si Ambon Itu gak soal itu Apa kabar nih guys? Alhamdulillah Sekarang 2 Oke Hente 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 Lulus 2015 ya? Dari tahun 2015 ya? Alhamdulillah nih Buat dari lulus nih Sampai sekarang Kegiatannya apa nih? Selalu lulus Kerja langsung Langsung kerja? Langsung kerja Udah menurusin anak sekolah ya? Udah menurusin anak sekolah Baru-baru lulus sebulan, dua bulan Oh pokoknya ke situ baru ya Masih langsung Masih langsung sekolah Bener 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 sih Dulu kan Direktan Hente Hente 2015 Ketemu ya Parah Parah Lu itu parah Setiap hari Setiap hari Pagi Pagi Sorenya Pulang sekolah Pasti ketemu Dibilang Dibilang Kalo Kalah kita sama cewek Sama cewek itu kalah ya Kalo gue kena sama cewek itu Paling ketemu Hari Lu setiap hari Setiap hari Satu minggu itu sekolah 5 hari 5 hari-5 hari ya Bisa 5 hari-5 hari Ketemu ya Ketemu Kalo sama Ayas gimana? Sering ketemu gak sama Ayas? Lu kan Ayasnya Temunya paling Kalo lagi jalan ke Parung Oh dia Mocok Mocok Tapi gak berani Gak berani tapi Mocok Gak berani Pertama 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 Lu nih Gua nanya si Ayas nih Selalu lulus lu ngapain Gua sempet kuliah juga sih Oh iya kuliah Gondrong juga ya Sempet gondrong Jadi gondrong desa gua Tapi gue cabut, ada beberapa faktor lah yang gue bikin cabut Terus masih ngurusin sekolah ga nih? Kan gue udah jarang ketemu nih dari dulu sekolah Gue pas, itu jarang banget sih bisa dibilang jarang gue Palingnya SOTR Kalo ada SOTR Itu kan, apa ya? Perkumpulan anak-anak lah pada semua ya kan Iya sih, SOTR Iya, SOTR paling Paling kalo ada SOTR Gak hati sih, gimana lagi? Bang Ayas ini, atau Tomsor ini dia Dia keteran di SMP2 SMP2 itu keteran ya? Keteran, Bang Dulu waktu itu dia sempat baca beberapa anak lah Anjing! Tapi tetap jiwanya tuh SMP2 Marah Jika lulus tuh juga SMP2 Sampai sekarang pun masih sebes lah Aduh, Edep, Anjing Dede, gue balik nanya kebakas nih Guys Dulu kan kita jaman sekolah tuh 3 tahun ya Ya mungkin pas satu belum kenal Pas dua udah mulai kenal Pas tiga Udah mulai tau lah Kita masing-masing tau Nama gue, nama lu, tau lah Nih kira-kira Lu nih Kesan lu berkesan aja nih Yang paling lu berkesan Selama lu masuk SMP2 Apa sih, guys? Kira-kira Iya Berkesannya ya Berkesannya ya Tentu temen banyak sih Tentu temen banyak Abis itu laki semua Laki semua Tentu temen banyak Tapi gue sih SMP2 SMP2 Lu pajar ya Iya Nih buat yang pernah gak tau nih Bagas itu pajar Pajar Jurusannya apa, guys? Gue Tata Niaga Tetap Oh pemasaran ya, guys? Iya Pemasaran Selalu di CN kali Tapi Orang-orang Lawan musuh Taunya Gue Baskara Nah iya Dan gue pun Tau-tau lu pajar Mungkin udah pas tiga Oh dia ternyata pajar Karena Pucing-pucing Nah gue pas dua Gue pas dua Gue sempet ketemu lu Pajar Wah ada di yang dipajar Ternyata Balik sore Ya, gue kelas dua Sore Pajar Siang Nah disitu tuh Nih, lu masuk SMP2 Maskara Rumah lu di Parung Bingung Itu lu siapa sih yang mau Poring Youtube Kayaknya masuk Maskara aja Nah Jadi Sebelumnya gue disuruh masuk SMP2 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 Sama emak gue Oh, yang lengkap Nah Abang gue alumni Baskara Oh Angkatan tahun 2008 Oh, angkatan kola ya Dikonporin dia Oh, mau banyak Iya Tapi panjarnya lah Kalau dia SMP Baskaranya SMP2 Terus Eh lu mau tuh Udah Gue belum ujian nasional di SMP Udah daftar Udah daftar Udah daftar Ini niatnya terniat Udah daftar Udah daftar Udah daftar Udah daftar Terus disitu Masuk Baskara nih Masuk Baskara Pas satu Lu sempat ngamain dong Mataran-mataran Kan lu soalnya lu pas satu Kan lu pasti masih Masih ya Belum kawak-kawak pelan Udah masih Udah lumayan jarang Udah ya Gimana lu? Tatarannya tuh Tatarannya lu dimana? Gue di SMP2 Yaudini Oh dulu Oh ini dia mau kok Ttarannya Udah anfing 2 Cicis Oh dia 3 lu yang lulus Ah di lu DNS Masuk dia? Masuk dia? Oh iya, Cici Siti dulu alur gue juga DCP. 13. Iya, 13. Jadi dulu sempat nyebarin gue suruh juga di 13. Yang masuk ya di keras dulu lah. Di keras dulu yang masuk pas sekarang. Terus? Terus nih, lo di set up aden, lo ngomongnya apa? Masih tataran itu? Tantaran internal ya? Oh, maksudnya? Tantaran-tantaran. Itu lah ya? Tantaran. Di apain? Di apain? Gue gorengan satu, cabenya 10. Tapi bikin serum gak sih itu lagi? Maksud lu makan cabai 10, bikin serum gak sih sebenernya? Ya kan, gak. Gak, gak, gak. Gak, 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 gak. Gak, 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 gak. Gak, 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 gak. Tantaran itu kan biasanya kan ini. Iya, saya. Rimu dulu yang takar-gak atau yang kagak kelihatan itu baru ditatar. Apa lu tataran dulu baru ditatar dulu? Tatar dulu. Oh, tataran dulu. Tatar dulu. Tersirlah. Itu besoknya baru ramai semuka 2. Di perahu ya? Oh ini ceritanya Toying. Iya. Gue nonton tuh ya Toying yang mencerita. Yaitu dia. Dua tatarannya langsung. Gue gak tau bisa lah ya. Tapi disitu lu udah kenal Toying apa belum? Belum. Belum kenal ya? Cuman ngeliat belum gendut kan dulu dulu? Iya yang kurus. Masih kurus lah. Terus dari situ nih. Lu penatar kan ya? Nantaran itu lu lawannya pertam-tamnya siapa tadi? SMK2. Eh eh SMK2 langsung SMK2 ya? SMK2. Nah disitu abis penataran. Tuh disitu lu ribut. Ribut gue. Tuh ada alumni gue satu orang. Ngomporin ya. Biasalah alumni ya kan. Ribut tuh alumni itu. Ribut tuh. Bagi nongkrong, lu berantem. Berantem. Oh di barang bingung tuh. Barang bingung sih lu kelas aku semua. Kelas aku semua. Nah yang alhamdulillah ya menang. Menang gitu. Kalau kalah lu bisa-bisa. Dibacoti ya. Ya soalnya yang kita tau tuh pasti kan. Sekarang soal yang tua ya. Dia tolongin murah tuh pasti ya. Lalu ini tuh jadinya beranas. Lalu ini tuh bikin pelajaran tuh makin beranas daripada dia. Intinya harus lebih dari dia lah. Gitu ya. Mungkin di era-era kita doang nih. Yang baru kepikiran tuh. Eh mudahin lah. Mudahin lah gitu ya. Mungkin yang tahun-tahun lama. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Gua pengen nanya ke Ayas nih sekarang nih. Apa nih. Gitu ya. Pertama kali kita kenal. Lu masih inget gak? Inget gue. Kalau gue sih masih inget. Inget banget gue. Di Smiley. Smiley. Di Gertong Smiley. Iya. Lu tuh lagi kayak. Lu lagi nyamperin cewe lu nge-revan. Iya kan. Gua nge-revan. Iya. Tapi lu ketemu cewe. Dan gua sama kateran juga bagul. Bagul? Iya. Bagul. Iya. Gua manggilnya siapa dulu. Gak tau lah gua. Gak tau lah gua. Paul. Akhirnya. Paul Taken. Nih ada nih Yas. Temen gua anak siang kedua. Kayak Justin Bimber mukanya. Pas gua liat. Iya liat. Li. Parah banget. Apa ya. Kayak gak ganteng. Disitu gua lagi di gerbang. Entah. Bang Smiley ya. Iya. Lagi di gerbang gini Yas. Ngapain. Cewe. Cewe kan. Ya kelasnya tuh. Jadi disitu ceritanya gini. Bang ganteng gak? Terus. Capit. Gak tau gua cewe nya. Gak tau. Gua. Gua. Gua pengen ketemu temen gua. Ternyata dia siang ke 5 itu. Gak bisa sembarang masuk Yas. Iya lah. Gak bisa. Gak boleh ternyata. Gak kayak SMK2. Gak. Gak. Gak boleh aku dengar masuk. Nah disitu gua liat. Wah. Pan. Gua disitu. Ini jujur ya. Mungkin gak pernah gue ceritanya. Pan. Karena stilarnya tuh. Wah gongrong ya kan. Gongrong. Gongrong. Gak nyaket. Gak liatin. Bagul kan. Wah. Bro lu Justin Bieber. Gak ngapain. Justin Bieber dimangil ya. Terus kata gua. Lu ngapain. Lu ngapain. Lu kita belum kenal gitu ya. Belum ngapain. Belum ngapain. Intinya belum kenal. Cuma saya lo doang. Terus. Lu. Waktu itu sekolah masih di Raguna. Masih di Raguna gua. Terus. Terus itu tiga sekolahan ya. Terus. Tiga sekolahan bisa dibilang. Tiga sekolah. Tiga sekolah. Tiga sekolah. Raguna. SMK2. Sama. Budul. Eh berapa sih ya. Budul. Budul. Budul sekarang. Budul. Budul sekarang. Lu. Kolegin sambungnya. Eh kan kan kuning. Maaf. Aunt. Kayak. 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 Lu kolegsi sekolah. Banyakin temen aja bang. Disini tuh pertama. Gak bosen disini udah lah. Nyari temen lagi. Lu pertama kali nih. Lu masih inget ya penantaran lu gimana? Penantaran gua gua gak turun itu. Oh iya. Ya karena kan gua ada kecelakaan. Di sini dari Raki. Waktunya. Iya gua kecelakaan. Gak bisa turun gua sama sekali. Sampai kelas. Penantaran lu dimana lu masih inget ga? Di Jaya Agung. Oh iya. Dan lu jadi kolban sih. Oh iya. Itu iya iya iya. Yang gua pikirnya tuh lu kelas 2. Lu kelas 2 ya kan. Lu kelas 2 ya kan. Lu kelas 2 ya kan. Lu ga kenal lagi. Masalahnya gini ya. Gapain. Gua pikir disini gini. Gua dulu sebenernya pengen ngangkat sampe kopet. Kopet ya. Kopet. Gua doang terus tuh. Pokoknya biar dia majuin. Biar dia tuh lagi usik lama. Gitu. Gua ada orang kopet. Dia gak berani. Ya kan gak berani. Di situ pas gua liat juga. Anak kelas kare pernyata yang ribut bukan A1. Engga. Ada kelas 1 ya kan. Ada temen gua itu si. Yang gua tunggu si Ambun. Pokoknya intinya. Tapi. Pas lagi kelasnya seh. Puter balik. Oh iya. Itu set-setan. Disini gak ngeliat anerasa. Pokoknya gua gak hafal. Makanya gua ingetnya yang gue liat. Angga. Angga. Pake gear. Pokoknya ngebalikin. Pokoknya intinya. Yang gua kenal lah. Itu ya. Wah ini angkatan gua nih. Dari situ gua emang mikam mistar. Kedek sih. Ambuluku. Kayak mistar lah dulu. Kayak gak. 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 Gak tajem mistar. Engga. Engga. Gak di asal. Gak di asal. Gak di asal. Gak di asal. Sakit banget. Jadi itu ya. Apa yang traditionbijau. Gak udah diplomat loh. Yang ditangkep sih. Di situ ditangkep. Gua gak tau itu Jakam. Atau alumni. Gak di asal. Nah gua di Bacif. Dibacif. Dibacif suara ya. Dibacif. Oh iya iya. Itu iya. Penantaran lu ya. Penantaran lu ya. Rame banget sih itu. Itu kita pulang tahun. Sekarang kulang tahun yaa. Iya. Gulang puasa? Iya pulang puasa. Tapi gue tetep. Lanjutin pelasa и部a mate. Pokoknya kelas 1 tuh 1 truk. Kelas tiganya tuh, pokoknya kita tiga truk Tiga truk dari Ikares Bener-bener tiga truk itu, banyak banget Angkatan Asli kelas Tapi disitu lu ga ada ya ga sih? Ga ada Wah, ga ada Sisi gua itu gua kelas 2 tuh Sekolah ya, KKL 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 Ini sih, gua ngeliat sih angkatan lu ada nih Angkatan lu berapa orang, kata-kata Angga kan, angga kan Iya, ada atas, awalnya 61 orang tuh ga ada, kalau masalah Gua hafal sih, mukanya tuh namanya gua ga hafal Ini sih, benang-benang dong, ini udah menang Tapi kalah lah, kalau ada yang kena, oi Benang, kalah Anjir lu, kalau ada yang kena, udah kalah Sama-sama, sama-sama kena Oi, seri-seri Udah coba lu sweet, last sweet Oke, balik lagi, balik lagi ke konten nih Gas Kita lagi ceritain tadi nih, tentang kesan lu Kesan lu, kira-kira ketemu Ayas dulu nih Lu, kesan-perkesan, paling kesor, atau lu paling... Nih, ngga lah, ngga lah Itu dimana? Di Sawangan TIRTA RASA Ini TIRTA RASA Ini TIRTA RASA Dengar lagi, pas dia dia... Krotokan Lu diapain sama dia emang? Gua sudah bilang di GIMO Kalo dimotor Ayo, ayo, ayo Oh iya beneran Lu turun? Engga, engga Agapain lu ngawan Sediri doang Yang dimotor dulu? Gua berdua waktu Kalo dimotor dia di TIRTA RASA Lu malah ga cekin Pebe, Pebe, Pebe Agus ya Andelan banget si Pebe, andelan banget Emang Pebe, pusat sih deh Dibilang parung, ada ya Barungnya ada Tapi dibilang pusat itu ya Orang bingung sih Nginget banget sih gue dulu Oh ngampar, tapi ngampar Karena safety tempat kan Di kita salon juga kan Sekarang udah jadi warteg Gimana? Boleh lah Gimana? Warteg sekarang salon Di situ nih Gue ketemu Ayas Kalo ketemu gue nih Kira-kira yang paling gue kesan Di satu aja ceritain Kalo pagi Pernah tuh banteng Mujan-mujalan ya Sarada? Gue ya Lana putih Lana putih Senen Senen Gitu gue Gak bisa pulang lah Tau gitu Gak bisa pulang Eh lu tetep pulang Itu gimana sih ditanya? Gak bisa Gak bisa Itu ya Itu lu Tapi di situ Posisi lu Emang gak niat Gak niat Lagi nendu juga Iya sih Dan gak ada Ujatan lengkap juga lu ya Gak Gak Sabuk Terakhir kita gak bilang BR, sabuk Sabuk Tengah tangan Tengah Gue sebenernya Dibilang Terkesan Ya gitu juga Si Siman itu gue ketemunya sama temen lu ya Gue lah Masuknya Depan-depannya sih sama temen lu Gue sama Gue lah Cuman disitu Menang lah gue lah Menang lah ya Menang lah Itu udah berapa kosong ya tadi? Dua 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 kosong lah di cerita ini lah Tapi masih banyak lah Masih banyak lah Masih banyak kok kakau hampir Kalo gue sih Kalo gue sih Dulu yang Yang berkesan Sebenernya kan kalo Tawaran ya Banyak Kita berkesan Apasih banyak lah Banyak lah Gimana kita kadang gak melihat Ini siapa nih siapa gitu Apalagi yang paling gue Ingat tuh Yang gue jarang 24 tuh Gue ingat banget Setiap ketemu lu Kita udah kas 3 ya Apa kas 2 ya Kelas 3 Kelas 3 Lu naik motor Merah Mio salah lu Mio ya Mio ya Salah lu Gue terlalu Kusus ngeliatin lu nih Salah Kata gue Wah nih kayak nih Lalar Bro nih Gue Gue udah ngeliat lu dari jauh Apa yang panggilan? Lalar Bro Panggilan gue Dari khusus kasih sayang Dari semangat Gue tuh tuh Lalar Bro Lalar Bro Anjing Gue bingung gue Kata gue Cil banget gitu Gue pengen banget nih Coba nih Kaya gue Sang-sang kurus kan kita Bidinya tinggi Mungkin dulu lu Berpikirnya gue Berpikirnya Tinggi Tinggi ya Gue pernah ngajakin lu Ngajakin lu Gue bilang Gue coba rame di belakang Gue coba rame di belakang Muterpaling Kajar lu lari lari Keput 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 Siu mampu siu Kejar terus Gak dapet gue Gue bertiga soalnya Gue tuh bertiga Bersendiri Itu tuh Ya di bener-bener kesan sih Buat gue Kaga sempet Sampai kita ribut tangan Tuhan Gak sempet Gue sama temen-temen lu Sering Coba nama lu sih gak pernah Gak pernah sih gue Sampai kontak visi Dan Ya satu lagi sih sebenernya Yang bergesa ribut gue Yang Kalo sampe itu terjadi Bisa jadi Gue gak bisa dikemenai sama Yang mana Gue dicatakan gue Itu gue hampir banget Itu hampir banget Gue hampir banget Cok lo sebenernya itu Gue juga ya Kita Gue gak tau ya Gue mau pulang ya Madri 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 Lu masuk seorek Siap Gue niat banget itu Niat banget lu Lu besoknya madri Lu itu udah say Tiga motor ya Berapa orang sih sih Tiga motor ya Berdua Iya Tiga motor Berdua Ada yang tiga Lu bertiga kalo masalah Berdua ya Gue berdua Emang gue yang berdua Gue yang berdua Gue yang berdua sih Sore itu tuh Abang keras gue Gak mau megang Gak mau megang Lu retta intinya Akhirnya gue yang megang Gue yang megang Gue yang megang Gue mantekin lu tuh Bule Sama kakot Nah lu dinegebrap pake Bambu kan Kaget tuh gue ya Bambu di gebrap dari Capra gue anak Disitu Lu udah di depan gue bisa Gue emang Gak teriak Gak teriak apa Gue diem Hampir kebacok lu ya Hampir Ada motor berhenti depan gue Bapak berhenti depan gue Akhirnya gue kejar doang Lu mau balikin Cepat ngebalikin Balikin gue Gue nyari-nyari Nyari-nyari gue kemampang Gue kemulai di Mana anak lu tuh Masa waktu gue Di ikut polsek Gue ada gambar Gampir magamah ya Gampir magamah Bener Nah Ada sekitaran 5 orang Ini Itu yang ngetal Dari bekas yang ngetal tadi Ada yang pirokan Ada yang urus Nah pas gue ngetil KABUR Udah tau ya Gampang Tapi pas gue cak raguannya lu gak mencoba ya Engga Sama sekali Orang Si kalo menggantur Gue sih Yakin banget gue Ngebel sekali Lagi abang ini Wuh Tssssss Tular Berbisa banget tuh Ya Nih Terus gue pengen nanya Ayas juga nih Yas Lu kan dari kelas 1 Sampai kelas 2 Kas 2 Kas 2 ya Lu Disitu kan Setelah kelas 1 tuh Lu udah sering Berikut-berikut juga kan Ikut Nah gue juga Dengar cerita lu dari Dayan Ambon Lu ribut di parung kan Lu Nah lu Yang paling berkesan nih Ribut di sekolah tuh apa sih Lu pas di Ribut malem sih Siu Oh malem? Ribut malem Kan dulu Lu sempet lah pasti udah Oh ada Seksinya Ada masanya Kita ribut malem Karena siang itu kita udah gak bagiannya Ketat banget kan Posisinya apa tuh posisinya? Posisinya tuh Kelas 3 sih Oh udah pas 3 Karena kaki gue normalnya pas kelas 3 Oh pas kelas 3 udah uang Iya Kelas 1 kelas 2 tuh gue payah Cuma bisa ikut-ikut aja Tapi jujur Kalo gak ada orang Lu sih gak ada kompornya gak apa-apa Nggak jadi Gregetan banget Wah sumpah Ya bukannya Kompor yang negatif ya Maksudnya Maksudnya kayak ada Yang Niat buat yang jian Buat ini Itu jarang banget Di SMK2 paling ya Iya Ya tau Toeing aja tuh Paling males Dia nama janjian-janjian Soalnya dia tau penyakit juga Iya kan Dia tau Kita masih siap Susah Susah deh Jadi Dia ketemu dia Itu yang paling berkesan Kak Ibut malem gue Sama Baskara Sama Baskara Karena waktu itu Jadi Classesnya sama anak Yapan Awalnya Baskara Kan Gang gue kan Kebanyakan anak Baskara Ya anak Yapan kan Gua di contact nih Gua balikan sore Saya kan gua masuk siang Pas ke-3 Gua dateng Udah lame nih Pada ngomong gini-gini Pas banget anak Pas banget Udah lewat Mau lewat? Lewat Kali Ganger sama gua 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 pupuk Gua pupuk Gua pupuk Gua pupuk Gua pupuk Gua pupuk Gua 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 itu gue sampe tiga kali ribut di hari itu? engga oh tidak ributnya malem akhirnya sekali dua kali pemenang ketiga kali dikeringin gue itu paling berkesan banget malem-malem? iya, karena apa? gue dari pemuda nih sampe tubuh gue udah cek-cek abis itu oh lu jepulnya? jepulnya tapi itu menurut gue malem tuh posisi malem? malem jam satuan jam duaan tapi anak-anak nganan terus senangan karena anak mencar juga kan yang ada yang masih digalunggang kalau dia rame banget sih istilahnya berkesan itu gue ngelawan serame itu tapi gue tetep ngeladenin ya kan walaupun gue kalah tetep gue andir itu dia itu, tetep andir yang penting kalau menang sesena gue eh mesli itu aja intinya kita berani dulu kalau anak-anak lagi kan harga diri ya itu mana juga harga diri ya nah yang tuh lawan pelajaran atau bukan nih bener gak sih kalau malem itu banyak yang bukan pelajar diri yang turun itu gak sih atau pelajar lain pelajar temen pasti ada pelajaran tuh temennya tidak di depok enggak ada sekarang aja kalau mau di Jakarta tuh di Jakarta selek gue bagi 2 kelas 1 sampai kelas 3 oh 4 tahun itu gak pernah gabung gak pernah gabung ya paling gabung kalau buat di Bintang Duit oh gitu ya gitu tapi pernah dibuat juga? pernah yang jadian gimana? jadian yang antara pensi abang kelas gue dah pokoknya 2 kelas 1 dia dateng di DTC oh DTC antara di atas tuh DTC itu ada terus itu pensi lah ya ya pensi dia dateng satu mobil angkut dan dia dateng lalu gue dibilangin sama temen gue gas agak jatat terus naik terus itu sebelum dia naik gue parangin dulu ke bawah nah gue tanya lu ada apa nih? disini ngapain? oh disini lu tuh lu yang nemuin iya lu nemuin langsung gak dapain lu mau ngapain disini? dia jawab gue disuruh sama para sekolah lu gue balik tim lagi tanya dia tadi nah ini buat Ayas nih lu kenapa bisa jadi veteran ya? gue bukannya gue obok sih sebenernya sih gue males gue males ulangnya ngobrol ngobrol goblok gak males bisa dibilang sama sih kalo kita males kita goblok tapi males gue lah gue pengennya males malesnya gak betul? jarang masuk? jarang masuk gue jadi bukannya jarang masuk sih terus di sekolah gue tetep berangkat waktu itu gue pernah berangkat jam 1 siang tuh malam setiap siang malam satu siang gue di balonnya dulu ke sekolah pas balet jam udah jam 1 tetep gue prepare buat nongkrong pulangnya oke iya bener 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 iya gak? sama keseruannya sih iya akhirnya kan gue kalo telat gue di reject adanya udah dah nah sekalinya masuk gue paling main bola kalo gue di nganti gak pernah gue di tuas ya ramah iya ..? iya kan? jadi tuh kita udah ngumpul nih rame abis korong depok udah gitu ternyata nungguin satu orang buat taruh motor sebelum itu bocah dateng eh sebelumnya lu bilang gua lu mau beres bawa sih taruh di motor ya kan mungkin kadang-kadang sampang nih sampang mensudek ya kan buat taruh kagak lama polisi dateng polisi dateng tiba-tiba langsung ke tas gua oh iya iya yang si arman disiakan kali disiakan kali iya iya akhirnya pas gua tarik lu ninggalin gua anjir gua tarikan dia sempet nih yang lain si mi doang yang gua liat ga ada apa-apaan pak tapi kita tantut ya tas warna biru biru poinnya baru bakal lu ninggalin gua sir gua pasan sih daripada aman gua juga ketangkep yang aduk gua kemarin hari itu bang gua lepas lah gua mikir aman ya gua lari ya kan gua loros ternyata jurnal gua disitu jurnal PKS ada mama gua udah akhirnya kan nah akhirnya kan kerumat toing tuh kerumat toing rame buru-buru nyampe gua cabut sendiri inget nge lu gua inget lu lari iya gua lari sendiri lu lari ngejar bangnar mai iya tapi ga pernah ga kenal lah gue hebat ya bukan hebat ya terbak kali itu ada juga cerita toing ya ada yang gua cari satu orang lari tau siapa tuh gua lupa dia kenapa nih dia lari oh iya jadi gua lari jebret dia naik motor kebon gua menang lah akhirnya udah gua lolos udah kaya udah ternyata gua lu yang pikir lolos tau iya kaya udah ternyata gua akhirnya sabtunya bokap gua dipanggil ke sekolah celurinnya dikeluarin 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 tas lu juga terlalu besar iya kata bokap gua gini lu dikeluin kucing lu cuma boy jurus gitu aja ketauan gua ingetit udahlah udah kelarin eh pas naik-naik kan ga naik karena anjing ya oh lu disitu ga naik ga naik dikeluarin dikeluarin gua masih ditahan perlahan kan iya udah gitu oh mego lu bertingan aja hahaha 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 bukannya bego lah ini kasus gue rokok lah di sekolahan iya kan PKL gua ga bener aduh jadi ya bisa dibilang gini sih ya kalau sekolahan itu kita yang bener-bener ketauan di sekolahnya itu itu yang poin ya tapi di luar badannya itu kita kalo ga ketauan itu kita bener-bener aman bagus aman sebenernya kalo kita badan di luar sebenernya lebih aman karena kan gua dulu juga boga sih iya sih boga kan kesorot ya di luar masak ya boga masak ya boga masak ya masak bisa bisa habi bangun masak air masak air biar makan oke nah jadi gua nyorot banget gua badre dikit ya udah nyorot banget ya emang mungkin yang tahun sebelumnya juga yang boga pasti ngeraksain lah ke waktu itu lah bandar sedikit nyorodain pasti begitu guru juga pasti yang ga dibo juga guru ya cuman beberapa murid masih ga bisa di iya yang lain kalung soalnya iya kalo negeri itu sebenernya gini gas dia lebih ga apa ilang murid karena masih banyak lagi kan karena bayaran mungkin ini lah intinya jadi SNK2 itu ya takam abad mulai murid ya mulai murid ya iya terimpang jadi mungkin dari kita tuh ada efek trauma juga lah buat bawa barang banyak papanya dari angkat orang-angkat sebelumnya itu mungkin barangnya sedikit kalo ribu tapi gimana ya tapi jadi terus tapi jadi terus jadi terus walaupun kawan itu jadi terus gua pengen nanya sama pak kastar ini pengalaman apes apes lu nih lu pasti pernah kan apes kebancong ya cuman aja gimana gitu tarah ada ceritanya kalo masalah kena aku sering oh kenal lu sering sering sama siapa tapi lu ga pake sama siapa tiktok gitu itu kelas 1 oh kenal lagi lu ya tapi kenapa masih bisa kena gitu lu ga amal-amalin amal-amalin gitu lah mba iya iya ini apa tuh amal-amalin ya apa sih terus lu kena dimana tuh yang paling sebutin 1 atau 2 lah paling yang parah nih ya paling parah nih ya paling parah nih depan RSUD sama anggung parah parah sih kalo istri gue pengen pengen lewat parah jadi lu ngapain disitu disitu sih barus dong barus dong barus ya barus susah gue inget disitu kabarnya begini kabar burungnya nih kabar burungnya nih emm ada gimana disitu ada ponca lu tuh diripadanya tuh suatu truk berhenti iya gue dari sekolah nih udah janjian sebelumnya ada janjian sama 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 oh sama 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 terus sebentar aja gitu terus kayak kepolisian udah mas kaya kepolisian iya karena pengen pangpapas karena itu ya kaku banget bucah ya buyot buyot terus nah terus gua udah nyampe bawah parah bungung tuh udah ngeliat sekolahan lu udah pada buban buban jadi lu berenti tuh di parkir neue parkir tuh berenti dulu tuh udah bilang aja lu takut apa gimana nah takut pecat dulu kan iya takut gak jadi ya pak oh takut malah gak jadi akhirnya lu memberanikan diri buat lewat kata emang saya pilih gue naik motor dari sekolah oh emang banget bebas banget maksudnya kelas 3 kita ya oke gila apakah kelas udah pada lulus lah ya gue udah jadi nah gue naik motor salah jalan sama orang oh iya salah temen sorry nih kalau harus berungkap dia juga paham lah ya gak bener sih nah gue lewat ngikutin angkot berhenti ngikutin angkot berhenti anak-anakku tuh udah ngeliat gue kompor tuh kenal tuh gue tuh pokoknya nereatin lu terus gue ditendang jatuh motor lo jatuh motor gue, iya gue juga jatuh kanis banget disitu kenapa jadi terkesan banget misi lo kebacok apa gue satu orang lawan gue lima oh rame ya rapet langsung jalan gue lewat untungnya lu kena tapi lu sempet ngeliat siapa yang ngomain lu tuh bukan dia kan iya kalo dia gue bales gue bales lu sempet gak tau lah tuh ya siapa ya gak tau gak dia lo kenalan sobek lah ya nah disitu lo tinggalin tuh temen tinggalin gue nah selesai berateng tuh gue tanya temen gue lu gak apa-apa lu gak apa-apa lu darah mulu iya darah siapa gue megangnya lu pasang lu pasang kalo ga bisa ngomain kamu gak ada puman iya lu udah enak lu udah enak lu terus terus udah bilang gua kena gua mpahrarin bocat tuh nah anak-anak gua tuan yang percaya kalo gua kena oh engga perempuan iya iya pas tau gua udah pucet Iya, baru bener-bener bener-bener Gak, gak luka gitu Engga, engga, mesti pake sweater hijau Gue sekarang hijau Bangsaan lah Lu danter banget, gue pake itu ya Salah lu Itu temen lu ke cewek, nengerti? Iya Terus, gue sampein anak-anak pun Gue dibawa ke rumah Ternyata pengen dibawa ke Cittama Oh, Cittama Cerong, Cerong Biar udah langganan Udah langganan Kan serius, kan? Sekaranya punya langganan Bisa taruh handphone doang Pokoknya udah apa lah ya dia Pokoknya dia bayar-belajar, terbayar Iya, mati bayar, lebus ke handphone Gue udah nyampe Ya PAN, gue bilang, gue udah ngekuat Gue bilang, ya bener Gak perlu gada mati Oh, disini udah ngasin dong Udah ngasadar, ada anak keluar banyak gak Oh, sorry guys ya Lu, tapi tau lu Tusuke pake apaan gitu Pas... Tusukan yang sebatu ya Gak keliatan gitu Gak keliatan ya Gak keliatan ya Kalo kata gue pake pucang sih guys Bisa jadi Memang, gak serah Tapi sampai sekarang lu ketemunya sih Gimana? Gimana tuh? Gimana tuh dia Gimana? Gimana? Lu sampai pucat? Pucat kawisan darah sih Gimana sih? Ke... Akhirnya balik lagi tuh Di depan nyapan gue bilang Gak kuat tuh Tadi temen gue tuh Akhirnya gue dibawa ke area sude Area sude juga Area sude Padahal Pas gue kena Langsung aja ya Area sude Banyak banget Iya Pusing gitu Iya bener bener Darah gue tuh Luar banyak Banyak tuh Oh, jaket darah semua Baju sobek gak? Baju putih Dalaman Jaket dan putih Merah semua Merah semua Jaket abu gimana? Sobek Tapi dalun Gwes ga gwes Udah bet Angin tuh Di RS ude Pas di perjangan gue Udah bener bener Gak sadar Cuman Mata gue melek Tapi gak lihat apa-apaan Oh iya Kuping gue ngenger Teng gitu lua Gudeg ya Udah menguudu Terus udah, pas sampe RSUD masuk ke UGD gue UGD langsung gue diangani, kita masukkan ya Masuk di jahit Nah pas gue di jahit, guru lu ada tuh Gue udah tau Butur mi, butur mi Butur mi Nyap aku gue di sekolah ya Gue di foto-fotoin Udah tuh, setelah itu gue pulang Gue pulang, ga masuk ke rumah sih Gue tangan juga kan Gue udah mau bocah lah ya Gue mau bocah? Nah gue ditelepon tuh sama mamah gue Katanya ada guru SMK2 nih datang ke rumah Oh dia udah datang dulu ya Nggak ada apa-apa ya udah pulang dulu Yaudah gue pulang Bener, yang tadi biar SD Gue dikocokin tuh dia Oh datang udah ada guru lu juga tuh di rumah Gak tau, udah talamat gue Terus akhir-akhirnya gimana tuh? Guru gue ngomong apa sih? Gajak damai Gajak damai Gajak damai Biar nggak ke polisi kan Gue udah pengen tangan-tangan damai Mamah gue Oh nggak terima Nggak terima Tapi Jadi banyak dulu ya kan? Ya beres ayo Aduh 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 Banyak tuh Harusnya gue tangan-hati Gak sebanding lah ya sama Gak sebanding lah ya sama Gawat 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 Terus gimana sih guys? Akhirnya Disitu buru gue nggak Nggak nyampe apa-apa Dan damai Akhirnya nggak jadi damai Dwi Akhirnya gue di BAP Di konsep sawangan Gawat 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 Tapi ujung-jungnya damai Ujungnya damai Ujungnya damai Ujungnya damai Tapi nggak sebanding mbak Gue nggak sebanding sama ruka Sebenernya Gitu lah Kalau aku niat Orang gitu Lu ada nggak di sini? Ada Ada Emang dia ada Konyok di Kayaknya dia yang mendang lu Jangan-jangan Jangan-jangan Lu kan Gue pokoknya ngelokit pertama Mbak sekarang Boca langsung Oh dia ternyata ya Ternyata ya Gue cuman nunjuk lu Ya udah Tapi lu tau itu gua? Tau lah Lu kan konyol gak? Kok konyol? Tengingan lu Tengil banget Tapi lu Disitu Kejadian lu Dipacok Tapi lu pernah kan? Masih pernah lah Lu ngebacok orang sampe Lu mungkin Sampai kepikiran Pernah Pernah juga Sama sekolahnya juga sih Masa lu sekolah 2 Sebelum gua kena Buat duluan Udah Oh itu Jadi lu pikir Ini kan Pasti ada balik ke situ Bukanya adalah sesuatu Yang kita semua tau lah Itu Balasin dulu ya sekarang Jangan Jangan Kita calon gitu Berantemnya sama lu ya? Malam Ada gue Itu gue yang nyaloin Bo Malam Tapi ada lu yang posisi Lu gimana Tis Coba boleh ceritain ke lu kan Dari sisi DUDEP nih Kenapa lu bisa sampe berantem Jadi gini Kan waktu itu Yang kita ke Kares Iya sih Gue ingin Ke Kares Anak Parung cabut kan? Anak DG itu Yang 50 Oke Udah Udah cabut Anak Parung cabut Gue tahan Eh nongkrong di Tidatan Asa Ya kak Di Gang gua Itu posisi gue ke Jakarta ya? Gue ikut Bu ke Teladan Gue ke Teladan ya? Oh iya Lu dikutang ke Teladan sama anak Dan gue pikir Anak-anak Parung pulang Pulang Ternyata cuma 5 orang 6 orang lah ya? Tidak gak salah ya Gue tuh disitu cuma 5 orang sih 5 orang 5 orang? 5 orang? Serius? 5 orang Iya sih Nongkrongnya dikit Gue nongkrong nih di gang gua Ngopi lah Sampai Gue gak tau ya SMS nama siapa itu Gue gak tau pokoknya Katanya hitung-hitungan nih 55 Yaudah ya janti Ya kan? Sebenernya gue pengen ngayang-ngayang dulu doang Pengen Awalnya tuh pengen lah Oh Di sini aja Dia nongkrong aja mampu sih kan Dikir jalan Ternyata ada satu orang ku Mentah nih Kawan gue dari SMB Mentah banget Oke Kembaran Kembaran Siapa tuh Siapa tuh Siapa ya Siapa ya Siapa ya Siapa ya Udah ya Jadi naik jadi Gak tadi gitu kan Gue bingung dong Toing nih Gimana nih Yaudah ngambil berda Si ini ribet nih Siapa? Si kembaran Si kembaran Si egg Ribet nih Ngajak mau nge-bentropin mulut Gitu ya Nah Gue sama si korban ini Si Toing sama si Eki Udah lah Sebetulnya lah Nama si Eki Dia Ngambil BR Nah gue Ditelepon sama Toing Ada laler below lewat Laler below Laler below Oke Dia bisa Dia bisa Lu bisa emang Gue mau korban jalan Ke depan Jalan Mata Eki nih Bener Dia Dia dari bawah yapan tuh Set Gue ditanggap ternyata proses Ditendang sama korban Atau 2 Iya Ditendang Turun-turun Gak turun udah lah Kalau Gak turun Akhirnya gue Kau muda nih Jadi ya Gue disitu naik motor Posisi Karena kaki gue belum sembuh Iya Ya kan Ada satu adun dirugas Si Beller Oh iya Gue samberin Bang Anak-anak lu rame Kagak Rame juga anak-anak lu Gue cotopin lah Liatnya bang Anak gua ke hitung jari nih Gue gituin kan Emang berterlima orang Yang gak turun kan 2 orang buat Liatnya di motor Ya kan Ada anak ubat Dateng Mau balik Jadi gue bus di kolom Akhirnya gue Akhirnya Dantunya di depan Iya kan Udah tuh Riputer Gue gak tau kejadian apa Pokoknya gue balik tuh Gue gak Gue gak borang Gue beranget ke TKP Gue borang Balik gak borang Gue gak tau kemana Pokoknya udah Udah jauh Udah pecah Dibilang di era kita tuh Dia yang paling banyak Dijaitnya 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 Gua gak tau siapa yang ngebancok ya Mungkin Dari Siapa itu Yang Pulang-pulang lain Iya Pulang-pulang lain Namanya kita kan Tauran ya inilah resikonya Ya Kalau gak kantor polisi rumah sakit Kalau gak kantor polisi rumah sakit 뺢 Kalau kita kantor polisi lanjutannya mana ke sekolah Ke sekolah dimaharin Kalau kita ke rumah sakitnya kurang Jadi kan kalau kita gak Begitu sih Sebenernya gue juga ada sih Sedikit singkat nih Buat gue nih Dibilang apes Apes Tapi alhamdulillah Apesnya ini gue nggak sampe kenat Gue selama sekolah itu Ya bisa dibilang Dua kali sih gue kena nah, kenanya kena yang orang ya, maksudnya ambil ruasa rumah sakit tuh dua kali tapi, gak pernah di jahit, alhamdulillah gak pernah di jahit rapet sendiri loh ya iya, udah, dinginin doang rapet ya coba singgah, kalo gua jangan jahit, lih iya, gua masih dengan ayam tapi jujur sih, saat kita kena itu kita tau mana sama soya itu iya, bener, bener asli kita tau mana, soya mana, enggak ya disitu sih, ke simbolannya dan apesnya gua itu itu gua apesnya itu kayaknya ada lu sama lu yang mana nih? gua ribet di selkom selkom? arko gua nih calonnya sama alumni lu, beler gua lagi naik PM, gua ngebut tim BMA dia berarti dia ngomongnya tuh sama Dewa Ambon teman gua akhirnya gua turun, kenapa Bon? dia ngajakin, dibedein aja kalo mau kata dia udah disini aja lu kan ada diraki ya yaudah bang, panggil aja bocah lu kesini terus kata dia gini yaudah tungguin ya, bocah gua cuma 6 orang ya dikit emang bocah gua cuma 6 orang cuman ya ga 6 orang Agas gua tau lah, gua bisa ngitung juga lah intinya yang sama orang gua sih gua 10 lebih ya? gua sih yang gua ingin tuh gua gini lu lebih dari bocah gua juga ga apa-apa gua intinya masalah gua sama dia soalnya dari jaman gua kelas 1 yaudah yaudah dari jaman gua kelas 1 dia kan udah ke 3 dia tuh emang moco banget gitu gua jadi gua kenal, dia ga punya gua yaudah bang, bawa air, rame juga ga apa-apa iya, tungguin aja 6 orang doang disitu gua tungguin yaudah udah tau lah, kita ga semua ga ada Mkbr gua cuma punya Mkbr 60cm sama 50cm yang 50cm dipegang sama Dewa temen gua, Ngembon yang 60cm gua pegang gua bilang gini Mkbr wah, mau kemana mau gua jangka kemana lah pokoknya lu, lu lah deh mau gue ewa gitu, pokoknya gua udah janjian lah intinya gua yang mau liat teman-teman gue ada mobil itu, akhirnya jadi tuh, lu naik motor semua ya? iya sih, gua enggak, semua udah naik motor apa jalan sih? motor 1 doang ada motor 1 pokoknya lama sih gua nunggu pimpin lama iya, gua dari Delta tuh ya dari Delta dari Delta sampe per 3 narko lumayan sih jalan ya? iya gua udah lama banget kata gua, ah ga jadi kali ini gua jauh gua tuh udah kapan ketir semuanya sebenernya cuman gua juga deg-degan sih tuh gua tau Mas Tara, gua tau, ber-ber-ber, gua tau cuma paling yang gua pikir tuh paling dia bawa 3 BR lah, ber-6, 3 nya ga pake BR ternyata disitu megang BR semua komplit gua komplit, ada 8 orang ada iya mungkin, cuma yang memajuin paling 4,5 orang ya disitu gua intinya gua ditinggalin lu tinggalin tuh ya? gua ditinggalin, lu naik motor sama masalah lu pengen baca buah dari belakang gua inget banget gua, gua juga gak lama sih hanya 5 detik, 10 detik lah ya pokoknya gua... orang lu langsung kecil iya bang gua lawannya tuh pertama kecil iya masih ada si siapa? si Kevin kumis iya iya gua ngertesin aja dia dia muter balik gak tau emang strategi atau emang da pokoknya gua pengen toksnya dia muter balik, gua pede dong gede banget gas itu itu berapa orang sih sebenernya ga nyampe 10 orang sih nyampe 10 orang itu anak paru bingung gua doang anak paru bingung doang nah disitu gua dipijar ya kan disitu harga diriku masih nomor 1 banget gua disitu pengen berusaha buat balikin gitu cuman gua teryakin temen gua tuh ga ada yang berhenti gitu sama sekali gua sakit sama ambon tuh wah cabut 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 gua ayo mundur 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 ya gua ngomong-ngomong gua muter balik lah gua muter balik tuh kayak saat gua muter balik tuh udah ada yang lari di depan gua pokoknya udah ada yang ngetesin temen gua tuh udah di depan gua macok macok itu belakang macok gua duduk itu kena tas gua duduk bunyi tas obon tas obon itu gua pake tas obon ya warna biru gua pake tas obon dia wah bunyi gua lari terus lari terus macok tangkep tangkep lu naik motor lu udah begini ya ke tengah kiri apa kani gitu lu gua samperin kan layanan lu motor lu ngejauh gua udah bilang salah 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 itu disitu sebenernya dibilang hapes hampir hapes banget nih kalo hapes ya sampe gua mau macoknya jatoh yaa berbede banget ya si kedil lu apa berkali gua ilang berak bagusnya segini lah bagusnya segini bikinnya berbede banget gitu ya kita kan namanya kita bikin ngeliat kan mungkin bikinan gua emang berengsek sih wah astaga mistar gua asal letok tuh mistar ku beli beli kalo dulu tuh mistar beli gak pernah naga beli mistar emang gak bisa bikin sih iya sih makanya hahaha gua bilang gua beli ya gua beli aja lu kan lu kan jaman sekolah nih pasti pernah lah namanya ngapin tau kan lu sering diciptain tadi ya itu antara lu Yas lu pernah gak namanya ketangga polisi terus lu ngebacok orang lu ngebacok orang lu ngebacok orang lu tega gak sih sebenernya sebenernya sih ngebacok orang tuh dari diri kita sendiri sih emosi emosi ya setan ya iya kalo kita megang BR musuh megang BR juga nih kalo kisah gak bacok kita dong oh iya iya sebenernya ini kan kita bacok kita kabur nah kita puyeng tapi bisitu kita mikir lah mikir anak restaurant tuh ya jujur sih mau yang kuat mau yang kayak gimana pun yang ngebacoknya parah pun pasti dia punya pikiran terlihatnya berpikir waduh gua bahaya gua bahaya ada orang gua tau lu pernah gak ya selama sekolah nih lu masuk kantor polisi atau lu ngebacok orang tuh lu tegang gak sih sebenernya kalo kantor polisi lu pernah tapi orang masuk dia yang diceritanya oh iya iya panjang asli asli iya kalo buat ngebacok gua sempet ya anak lu jadi gua ribut malang lagi nih ceritanya lu kayak kalang malang malang buru soalnya gua bilang gua sembuhnya pas kelas 3 oh iya terus 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 ada anak-anak lu gak segeri ribut sama anak-anak lu bukan di itu angkatan gua sih itu di depok eh apa sih mampang indah 2 turunan gua ribut itu anak-anak ada temen gua saat gua gak di kelas lu udah jatuh iya gua megang kelewang gede banget sih tinggal gua bacok dulu tangan gua kaku keras banget aduh aduh temen lu kali megangin ya jangan-jangan akhirnya dibacok lah sama temen gua satu spread gue kalo buat ngebacok kayaknya aduh gak ada pokoknya kalo kita pake hal sehat tuh sebenernya gak tegak iya yang penting tuh prinsip gua ribut tuh yang penting gua menang dipolloin aja deh yang penting dari pihak kita tuh gak ada yang apa-apa dari pihak kita kita ngasih tanda tadanya tuh gak berupa apa ngasih tanda ngasih tanda gak pengen ngasih tanda kayak gitu iya kagak batal yang penting nah inilah gitu tapi gua mau nanya nih siu ni gimana gimana tapi lu pernah tangkap polisi juga atau ngebacok juga pernah gak nih di sekolah nih di sekolah nih kalo dibilang tangkap polisi sih iya rumah yang sering ya rumah yang sering gua udah dibilang kebila ya tangganan tangganan gua gak tau kenapa gua yang di pp lu kena ke sisi? kena gua kenapa gua ece yang gitar kena iya ini perkara lu itu sebenernya gua gak kenar perkara lu eh jagun pertama gua di gaspire ini oh iya benar jadi prasih bongkok itu sebenernya gua kenapa parah kenapa lu gua ketangkap ya ada lu di kantor polisi tuh kayaknya disitu timbul lah kata gua posisi kita susah disitu ya dan kalo gua tangkap polisi sih rumah yang sering tapi alhamdulillah ya orangtua gua sih gak pernah lulus iya mah keselnya apa lu? tangkap polisi sering lulus iya kan bersih gua pake orang tua orang gua pake orang tua orang iya pake penyelan iya tapi udah baru iya disitu kalo buat ngebacok orang sih jadi gak pernah nama kita aja pas sekolah ya gak pernah lah cuman pake senjata tajam atau gak pernah pake senjata tajam pernah pake senjata tibul gak kalo dibilang kalo dibilang kalo dibilang tega ya tadi gua bilang pake akal sehat itu gak bakal tega cuman kalo dibilang gesel menampi asin itu kepasan lah bisa dibilang kalo pasan lah nanti kita udahannya tuh lalu gagan gitu gua juga apa pas li pernah tuh gua udah gagan itu begini jadi temen gua yang sebenernya adikas gua yang membacok anak bahas ke akak nih pagi ya pagi posisinya iya 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 tapi gua yang ketipan pulung dan gua yang pusing gitu itu dia pun pucet ya yang membacok pun pucet ketemu anak pas sekali lagi pucet ketemu anak pas sekali lagi pucet dia takut maksudnya takutnya dia bukan takut polisi di situ ke sekolah dimana kita kan bener-bener sebenernya ya polisi lumayan andil banget lah di jalanan tuh ya warga, polisi, warga kalo rame-rame tuh musuh kita sekolah musuh kalo kita bisa bilang jahat 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 ya dulu sih gua kalo iya iya prinsipnya acara kita gak keluar ya kalo lu bersama sekolah nih intinya lu pernah nanti sekitangan sama orang tua kalo gua nih jujur gua gak pernah tau kalo lu berdua nih kira-kira ketahuan sama orang tua lu terus apa nih yang bisa memotivasi lu nih lu bisa tetap lu pengen lulus gitu tetap lulus apa yang motivasi lu kalo orang tua lu nih kalo orang tua lu bener tau gak? nah tau pas gua ke bacok tau pas sekolahnya setiap gua kena pasti tau pasti tau ya tapi gak gak ngelarang lu tuh untuk keluar dari sekolah ini nah pas setelah gua di bacok gua malah dikasih motor buat sekolah buat sekolah oh iya tadi kan lu lu gak yang angkor itu kan lu lu buat DP ya? apaan? eh gua asli asli lu tuh bagas itu dia ciri yang asli itu topi socks iya topi socks nanti bakal gua tanya sedikit lah iya terus gimana tuh orang tua? orang tua mau dikasih motor gak ya? dikasih motor nah gua motivasi gua biar sampe lulus tuh biar orang tua ngecewain lah oh bener selama 3 tahun itu kan kita iya balik lagi iya itu berarti gua ngecewain dong cewain lu karah bokap lu itu oke mes iya sih itu oke bokap lu iya seles-seles hari gimana? udah gua sampe kayak orang tua lah ya patokan lu kan lu gimana ya? kalau gua orang dikasih lu tuh sebenernya berat? gua jadi lu sih berat banget beratnya gini loh lalu lu ga lulus di sepesen kargeri itu eh maksudnya apa nih yang buat motivasi lu nih? lu bakal lu masih tetep pengen sekolah dan lulus? lu sebenernya gak tuh pengen lulus sih masih lulus sekolah tuh sekolah iya sih emang jujur asli sebenernya gak sih sekolah itu karena gak ada pintu sekolah kita sekolah pengen lulus iya bener iya bener iya bener kalau udah lulus pengen sekolah kalau gua sih orang tua gua pasti tau banget sih dari SMP udah ngurusin tau sekolah iya sono sini sono sini ada langgaran lah kalau buat ke sekolah tapi lu tetep ada motivasi untuk ada lah gua seluruh udah lah gua mau mau sampe kapan nih repotin orang tua gua mau sampe kan duit duit iya udah lulus tapi gimana ya? tapi lu lulus gimana? gua lulus di perbas perbas karena ada satu jurusan sama kan gak bisa lah kalo SMP iya sih lu pengen pilih juga kan gak tau diri gua udah gak beres sekolah pilih sekolah lagi iya intinya sih ayah waktu itu lulusnya jadi di perbas perbas gua udah sempet ngambil formulir di pancoran tapi bapak gua tau pancoran tuh sekolah sama aja iya jadi udah lah yang penting lu lulus dulu dan ntar mau gimana terserah lu capek gua nih ngurusin lu dari SMP anjir iya sih dari situ ya iya yang motivasi kita balik lagi orang tua orang tua tuh andel besar buat anak-anaknya dibilang kita kalo ada yang nyalain orang tua itu kita marah banget marah banget tapi padahal kita kalo dikasih ke orang dua kita juga marah sama orang tua orang tua iya kan padahal gua sih santai kalo buat tribut gitu ya iya sih gua gak boleh santai santai banget gua bakal lebih lain api apapun gitu kalo buat tribut eh kalo buat yang lain yang tori lah yang sore baby nah ini buat cerita topi nih lu gak pake ya nih topi tadi tapi gua udah gantungin sih oh udah gantungin caranya coret-coretan iya nah disitu nih topi gas kan itu lu topi pasti berkesan banget buat lu ya intinya gak pernah hilang lah tuh topi iya pokoknya lu bakal bener-bener dijaga lah itu topi dari siapa? iya topi dari alumni gua juga ada abang-abangan gua dia resepat gitu apa gua tanya karena lu striker ya hahaha itu lu waktu masuk kelas 1 lu langsung dikasih iya iya soalnya rumor-rumornya nih kan waktu itu topi itu topi yang baru ngabut kayak wah bukan salah nih kalau dikasih ini salah nih ya buat yang berasumsi itu berarti gua udah pada sotoh iya tau itu sesejata alumni lu bisa disunti dengan topi siapa? rupa pokoknya alumni depo alumni 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 pb ini lu dikasih lah ya dikasih lah ya dikasih yang mana gua jaga iya masih banget sampai lulus lu kelas 3 ya gak hilang gak dulu gua ini ya bener asli-asli gua dulu tuh semenjak ganteng sekali dulu ke kantor polisi kan lu pakai foto pisau itu gua udah bener adanya di kelas gua nih sampai gua kelas 3 gua mandatin tuh kalo aku ketemu topi siapa pun itu lu orang bakas ya pokoknya kalo topi siapa dijatuh ambil kalo gua gak gak sempet ngambil makanya lu ambil nantinya tuh gua emang gak tau apa dibilang benci gue benci kayaknya gua pembat nih ini kayaknya harga diri dia banget nih dia lebih biar kebacok daripada topi yang keambil maksudnya gitu iya nih gua mau nanya nih sebutan ular tuh apa sih gua gak ngerti gue nama lu bagus nih eh ular dipanggil itu sekarang ular apa nih tapi yang manggil gua yang manggil gua yang manggil gua ngocok-ngocok oh sebenernya ngocok-ngocok mau di kelas ngocok tapi gua selaw iya selaw lu baik sebenernya kan tapi thanks ya tapi nih nih lu pasti setuju mertanya gua nih unbelievable sekarang itu sebenernya ada gak sih yang bener-bener jagoan jagoannya diangkatan lu jagoannya apa gitu yang jiha mungkin kalo diangkatan atasnya lauyu ada ya ada ya kan jadi ga usah lihat lagi diangkatan lu tuh ada gak sih diangkatan lu lu aja nih kamu di latihan sagt�� gua ya saya sendiri yehehe gue juga iya teman gua ces gua angga indicated intinya lu percaya ga Frontier gue mendingan ribut berdua sama dia lawan sarep dibanding gue rame-rame tapi pada tahun gitu iya jujur sih mudah-mudahan dia bisa gabung sama gue disini dia banyak sering ketemu gue juga sering-sering tapi emang orangnya tuh selau karena ribut yang lain-lain itu dia ngelari jalan tapi pernah gue pasang gitu gue lari udah sampe depan dia, ya gue tampol aja dia di pom bensin di pom bensin itu gue cuma 3 orang gue di kampot gue di grup op bensin gue keluar, gue turun disitu yang lain pernah kabur, dia gak kabur, dia lari bagaimana lintas gue kelepasan gue tapol, gak tau kenapa jadi gue kan ribut di pisahin pokoknya dia, ya intinya selalu sih oh dia, maksudnya intinya lu percaya sama dia lah tapi dia juga percaya sama lu emang ada sih dulu jamanan kita dulu tuh pasti ada bacaan sekalipun bentuk aja harus ada oh iya buat bang okto iya bener baik loh bang bentuk tapi, tapi udah gak ada sama sekaliganya sama anak kancelan tuh udah gak ada semenjaknya udah, udah ya udah masing-masing kalo lu nyawain kan akantan gue matauin gak iya lu nyawain lu nyawain gue matauin gocak banget abar banget iya udah lulus kan gue masih sekolah pas lulus iya gue juga diaduk abang kelas gue udah lulus oh bales lah ya ini saatnya terakhir nih sebenernya dari konten ini dari Ayas dulu deh apa nih motivasi buat yang masih pada sekolah masih pada pelajar nih dan sekarang kan lagi ada virus covid-19 nah ini apa sih yang nanti setelah dia sekolah lagi tuh yang bikin motivasi dan gak ngikutin lah kayak anak kita nih iya lu lah intinya coba boleh kasih kesan dan pesan menurut gue sih nih ya lu sekarang nih lu apa ya prestasi sih udah gak penting banget nih lu ada di tengah lawan pun gak apa-apa aja sekarang lu cuma bisa bacot kayak gini doang kan iya cuma cerita-cerita doang iya kan gitu sekarang apa ya pesan gue nih gue aja udah damai nih sama yang dulu berantem lu ngapain lagi masih berantem iya kan selalu aja deh udah sekarang prestasi yang lu harus tunjukin lu bikin apa kayak apa yang lu bisa lu lah lu kan harus selalu dikenang ya maksudnya kalau prestasi di sekolah itu bukan cuman tapi buruk orang tua pun bangga karena sekarang udah bukan eranya udah sekarang udah prestasi ketika kita udah lomba prestasi bukan aja bukan lomba jadi bukan lomba jadi lu kan jago-jagoan nah udah gak pake lu pas interview kerja pun gak ngerita aja kan tahunnya jago dulu ya kan kan kalau lomba tahunnya berapa tahun ya mungkin gak ada yaitu thank you nih bang Ayes oke buat bang Bagas gimana pesan-pesan ini buat sekolah aja yang bener sekarang lu lah jangan segala takut-tahan iya jangan jangan gak beres siap siap orang tua siap orang tua sekolah ya prestasi buat belajar kira-kira ada gak masukan buat belajar kira-kira ada gak nih masukan kalau lu tau kan masukin tapi ujung-ujungnya apa gitu ya jangan kenapa nih ujung-ujungnya polisi juga iya sih mati kalau gak rumah sakit cacat ya juga ribet temen lu mah sekali doang iya ternak udah itu udah kalah temen selalu lagi seneng doang iya ada yang lagi susah ada itu bukan temen ya serabat diri sendiri sih diri sendiri iya bener ya orang tua sih orang tua ya keluarga family oke intinya sih gini ya kita tadi yang Ayes sama Bang Bagas bilang Bang Ayesam Bang Bagas bilang kayak misalnya kita nanti tau orang paling jago paling depan sekalipun main depan kita jagoan pun yang nentuin itu bukan itu intinya nanti di pekerjaan itu skill kita apa yang kita mampu apa yang kita bisa ya kan gak ada kita paling jagoan kita bisa emang merebutin direktur kita jadi direktur enak enak gak bisa kan kita harus jadi bandur jadi bandur pokoknya jadi presiden udah betulnya presiden udah keluar iya bener ya kan iya intinya sih prestasi bener prestasi itu yang bener bener nunjukin kita nanti di dunia pekerjaan damailah putuslah dengan moralitasnya kita kayak damai Akinci ya? Akinci ya? Akinci ya? Dulu pake kuncing sama anjing Dia ngoncol Gimana nih? Kalo gue? Sama Itu karena ada eranya ya? Iya sih Mungkin kita gak salah kenal Kalo udah kenal kan Apa dulu dia gak kayak gini sama gue ya? Mungkin gak akan seragam Gak akan lagi juga seragam Profesional Walaupun kita Kenal nih Mbak Sekarang Gue mangga kenal lah Maksudnya dia nongkrong sama gue Tapi kalo udah seragam yaudah Jaga jarak aja Dan gue pun santai-santai sama dia Tapi kalo kita profesional aja Ya jadi gue bisa Ya mungkin Angga bisa lu bilang Bisa lewat dari Oktober Bisa ya Bisa nih Mbak Wokto Yang gelap Kalo dia nama-nama siapa? Panggilan siapa-siapa nih? Toys Toy Story Oke Makasih banyak nih Bang Bagas Udah mau nyempatin datang ke depo Yas Sukses terus Banyak lah cerita-cerita Sebenernya kalo diceritain tuh bisa sampe 2 hari Makasih banyak Semoga channelnya bermanfaat Amin Jangan ditiru dah Jangan ditiru ceritanya Buat sejarah aja bose Lu jangan pernah diru wapel Kita ngomong ini harus dilakuin Jangan Itu udah bukannya Masa lu lagi pada nih Ini hanya mengingat bukan mengulang Ini cuma cerita aja Bukan menggegebasi kalian untuk Jadi lebih jago Siap makasih banyak Oke Makasih banyak Buat Tadi narasumber-narasumber gua Yang udah tupetin datang Dari Soongan ke Depok Ya kan 5 minggu ini Semoga konten ini bisa jadi bermanfaat Buat orang-orang di luar sana Dan termasuk itu Ya kita ya Project-nya itu adalah pelanjar ya Agar Nikis Semua dendam warisan Dan juga Rantai pengusuhan Oke Jangan pernah terima dendam warisan Salam Respeksi WNJ Sub indo by broth3rmax